Terhubung dengan Bribka Gunawan, Babin Kaptikmas, Kelurahan Ponjolai, Waratimur, Palopo. Ya, selamat sore Pak Gunawan. Selamat sore Ibu. Ya, seperti yang kita lihat pada tayangan tadi, Anda melakukan bimbingan rohani. Dan giat apa lagi yang Anda lakukan, terutama bersama Polsek Waratimur, Palopo, dalam menghadapi bulan Ramadan dan juga terkait arus mudik tahun ini? Ya, alhamdulillah. Di samping bimbingan kepada tahanan, banyak giat-giat yang kita lakukan selama bulan Suci Ramadhan ini. Sabari Ramadan, sabari Jumat, sabari dakwah, bimbingan kepada adik-adik kita, pelajar-pelajar dalam wilayah hukum Polsek Waratimur. Sebagai seorang Babin Kaptikmas, apa yang menjadi alasan Anda sehingga Anda sering melakukan kegiatan sambang di lingkungan lapas? Ya, alhamdulillah. Jadi ini adalah kehidupan kita. Dan memang ini ada instruksi dari Bapak Kapolri. Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri untuk menciptakan situasi keamanan kaptikmas yang kondusif. Ya, salah satu cara yang kita dengan upaya preemptif. Ya, ini adalah salah satu upaya preemptif. Kita lakukan pembinaan kepada warga-warga tahanan, baik di rutan maupun di lapas. Sehingga mereka-mereka ini yang terkait dengan kasus pidana, nanti setelah mereka keluar, tidak lagi melakukan hafal yang malah takut mungkin. Nah, kemudian kegiatan apa saja yang Anda lakukan bersama warga binaan di dalam lapas? Alhamdulillah. Ada banyak. Jadi, yang kami lakukan adalah mengajarkan mereka baca Al-Quran, kemudian sahara, tata cara mandi wajib, berwudu, dan cara-cara sholat yang benar. Sehingga mereka ini ibadahnya yang benar. InsyaAllah diterima oleh Allah SWT. Ya, dalam kegiatan bimbingan rohani, pesan atau imbauan seperti apa yang Anda bagikan kepada warga binaan? Ada banyak pesan atau imbun yang kami sampaikan kepada warga binaan ini. Ini yang paling pokok adalah dalam menghadapi cobaan ini, ini adalah cobaan dari Allah SWT, sekaligus teguran bagi mereka, agar nanti setelah bebas, untuk menjadi orang yang terbaik, baik di keluarga, masyarakat, tidak lagi melakukan hal-hal yang melenggar hukum, maupun melenggar agama. Kemudian kemajuan atau progres seperti apa yang Anda pantau dari warga binaan yang menjadi, yang juga menjadi binaan Anda dalam kegiatan rohani? Alhamdulillah, sejak ini yang kami lihat, Alhamdulillah setelah kita berikan pembinaan, mungkin ini ada peningkatan dalam hal beribadah, yang dulunya mereka mungkin tidak peduli dengan sholat, setelah kita berikan cara, atau cara mandi wajib, berbudu dan sholat, mereka sudah bisa mengamalkan dan menjaga seluruh berjamaah, meskipun mereka berada dalam ser, atau dalam benjara. Nah, kemudian, seberapa sering Anda melakukan sambang ke lapas? Kami dalam sepekan ini, hari Rabu, Sabtu dan Ahad, satu minggu, jadi tiga kali dalam satu pekan kami berkunjung, berkeliling lapas, rumah tahanan, polres, polsek, dalam wilayah hukum polres, polokopositif. Jadi tidak hanya satu lapas ya, tapi ada juga di sel tahanan polres dan polsek. Nah, kemudian, terkait kegiatan Anda, apa pesan yang dapat Anda bagikan, terutama bagi warga binaan di lapas, maupun di sel tahanan polsek dan polres, agar ilmu rohani yang Anda bagikan kepada mereka itu dapat berguna, terutama bagi mereka yang nantinya sudah keluar dan bebas sebagai tahanan. Ya, bismillah. Jadi, yang kami pesan kepada setiap tahanan, polres, dan pedana, bahwasannya, yang pertama, yang paling asas, sadarilah, bahwa apa yang kalian lakukan ini adalah perkara yang salah, melanggar hukum, sehingga kalian berada dalam penjara. Kemudian, nanti, hadirkan dalam hati bahwa saya ingin berubah, ingin menjadi kepala rumah tangga, menjadi anak, menjadi bapak yang baik di tengah-tengah keluarga setelah bebas nanti, dan berjanji kepada diri sendiri, kepada Allah SWT, bahwa tidak akan lagi menanggar perintah-perintah Allah SWT, apalagi perintah undang-undang negara keseluruhan Indonesia. Baik, terima kasih, Bribka Gunawan, Mbak Binkam Tipmas, dari Polsekwara Palopo, Polda, Sulawesi Selatan, sudah bergabung bersama kami di Presisi Petang. Salam Presisi. Salam Presisi.